Intro Selamat pagi Mimisa, partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersepakat hanya mengajukan satu calon dalam memilihan gubernur, bupati, dan wali kota di banyak daerah. Alhasil, pilkada di sejumlah wilayah amat mungkin hanya akan diikuti oleh calon tunggal, tidak ada lawan. Bau bakal muncul yang kota kosong di sejumlah pilkada serentak 2024 mulai tercium menyengat. Di sini muncul pertanyaan, siapa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara demokrasi, rakyat, atau partai politik? Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sejarah ini selasa 13 Agustus 2024 dengan tema Mencegah Kota Kosong Pilkada bersama saya Leonat Somosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bagaimana, selamat pagi. Bagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya lihat, Abang, tidak ada yang kosong, tidak bawa kota kosong juga. Lagi kosong-kosong juga. Lagi kosong-kosong juga. Ini wacana yang semakin hari semakin kuat terkait kota kosong. Tapi kalau berbagai kesempatan, Bang Elman, saya juga sempat beberapa kali bertanya kepada partai politik. Mereka selalu mengatakan, itu tergantung aspirasi rakyat. Kalau memang harus menghadapi kota kosong, ya harus. Tapi, ya kita akan usahakan itu tidak. Kalau Leo saya tanya, kosong-kosong sama dengan omon-omon nggak? Ya, beda-beda tipis lah itu, Bang ya. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Prabowo ingin rampungkan IKN. Wah, ini menarik nih, Bang Elman. Apakah memang ini adalah pernyataan untuk menegaskan apa yang tadinya sempat disebut-sebut? Bahwa pemerintahan yang akan datang akan menyesuaikan dengan keadaan untuk mempercepat atau membangun IKN. Bagaimana, Bang Elman? Apapun namanya, mau disesuaikan dengan keadaan, Leo, tapi pernyataan Pak Prabowo ini pastilah menyenangkan semua kita. Artinya, IKN itu tidak bakal menjadi mangkrak. Oke. Itu kan, rakyat kan sebetulnya perlu jaminan. Iya. Uang yang sudah begitu besar digelontorkan. Betul. Masa menjadi proyek mangkrak kan? Tapi dengan pernyataannya Pak Prabowo, sudah ada jaminan, IKN tetap berlanjut. Memang dia mengatakan, tentu harus mungkin berjangka. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun. Karena itu tidak mudah membangun sebuah ibu kota kan. Ibu kota baru ya. Oke, tidak ada masalah, tapi yang penting ada niat, ada tekad, ada kemauan untuk tetap meneruskan IKN. Bagus loh. Iya, ini bagus sekali. Bagus. Supaya kemudian tidak ada monumen mangkrak begitu ya Pak Prabowo. Kan ada sempat, pernah di masa lalu ada mangkrak begitu ya. Itu jangan terulang lagi. Dan mudah-mudahan tidak akan terulang. Baik, kita nanti tunggu bagaimana pembangunan IKN ini bisa dirampungkan. Kita ke berita selanjutnya Pak Miesa, masih dari halaman satu, terkait dengan Pilkada 2024. Kompetisi yang adil harus diperjuangkan. Ini, bukankah memang harusnya kompetisi itu berjalan dengan adil Bang Ilman? Kenapa berita ini harus mengatakan seperti itu? Harus diperjuangkan kompetisi yang adil? Jadi, sebetulnya kata kuncinya ini kan setelah jujur dan adil, harus diperjuangkan. Jadi, dalam berita ini kan dianaluhkan seperti berburu, janganlah berburu di kondi binatang gitu ya. Mudah sekali. Kalau berburu itu di hutan belantara. Di Afrika sana kan gitu, wah itu world top nih. Tapi kalau berburu di kondi binatang, di mana letak perburuannya? Kompetisinya mana? Kompetisinya mana? Nah, ini juga gitu. Perjuangannya mana ya? Jadi, kok Pilkada itu memang harus berjuang. Jadi, tidak boleh Pilkada itu hadiah. Oh. Cuma-cuma gitu kan. Tidak boleh ya? Jangan seperti Pilkada itu seperti kompetisi anak mami bersama dengan anak papi. Tapi sebenarnya kan, kalau menurut aturan tetap boleh bang. Kalaupun itu ada hubungan dengan yang lain, tapi kan selama kompetisinya dan perlakuannya dari para pelakunya, termasuk penyelenggara pemilunya, fair-fair saja boleh kan bang? Kalau bicara fair, bicara jujur dan sesuai dengan aturan, maka memang tidak pernah istilah buru-buru itu di kondi binatang. Oh, itu penting. Saya nggak mau menjelaskan utara, selatan, timur, barat. Tapi namanya buru-buru, iya di hutan. Harus di hutan rimba ya. Bukan di ragunan. Karena kalau seperti itu kan artinya tidak ada perjuangan, tidak ada usaha ya bang ya? Nah, itu tinggal memilih. Aneh mau itu. Kali ini mau sinar, mau gajah, mau yang lain. Ganti tuh, nggak suka saya tuh. Eh, turunkan tuh. Atau tukar tempat ya? Tukar tempat? Itu, itu yang hewan sana, mundur. Hewan yang itu geser ke kanan, yang sudah ada geser keluar pagar. Ditangkap. Mau dipotong. Dipotong gitu ya bang. Oke, kita harap semua kompetisi memang seperti yang kita orang tua ajarkan kepada anak-anak kita ya bang. Bahwa memang kompetisi harus berjuang dengan adil. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa kita ke berita selanjutnya di halaman 2 terkait dengan kondisi di Partai Golkar ini ya bang. Suksesi Golkar kerap di situasi tidak normal. Maksudnya apakah yang terjadi sekarang di Golkar ini memang tidak normal ya? Atau maksud beritanya bagaimana bang? Kalau dalam berita ini kan digambarkan, dilukiskan, memang beberapa pergantian suksesi Golkar ketua umum itu memang sering memang dalam situasi tidak normal. Oh gitu ya. Jadi tidak, ya tidak normal aja katanya gitu. Tapi memang kalau menurut saya mau normal, mau tidak normal, ya ganti-ganti aja kan gitu kan. Betul. Yang penting sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai kan. Walaupun memang ya setiap kali ada pergantian suksesi di sana, memang tetap membuat masyarakat tetap mengingatnya gitu kan. Oke. Sampai dengan ini kan, ketika Pak Erlangga Hartarto mundur, yang diingat orang adalah kok tiba-tiba mundur? Dan itu yang berbincangkan di masyarakat, kok bisa mundur? Kok jadi mundur? Orang yang berprestasi. Tidak kalah partainya. Oh berprestasi? Itu dia. Kok mundur? Iya. Kalau dia bilang dia untuk persatuan-kesatuan di internal, selama ini bersatu-bersatu banget kok. Kelihatan baik sekali. Kau sekali. Rukur. Sehingga memang ya masyarakat sampai detik ini tetap bertanya, mengapa Erlangga Hartarto itu mundur? Oke. Orang memang sudah disajikan dengan alasan ini, alasan ini. Tapi orang tetap bertanya, mengapa mundur? Yang bisa menjawab ini ya pasti Bapak Erlangga Hartarto. Si Leo nggak bisa menjawabnya. Nggak bisa bang. Paling tafsir kan. Iya. Atau meneruskan apa kata orang? Kata si A, kata si B, kata si C. Sudah, dengan kesadaran, dengan dari lubuk hati yang dalam, siapa yang tahu kan itu. Tapi apa yang terjadi ini akan terus diingat orang, poin yang bagus dari Bang Elman. Sama seperti orang Indonesia pasti masih ingat cerita Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung. Iya kan Bang? Itu masih ada kan, teringat dong. Oh dan itu terus itu. Iya. Dari ini ke sini, ini ke sini. Dan si Jateng sama, eh. Jangan-jangan menginspirasi apa yang terjadi sekarang di Republik Bang. Jangan-jangan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan-jangan, jangan ya? Jangan. Jangan sampai ya? Jangan sampai. Baik. Kita tinggalkan berita itu, Pak Mirsa, kita langsung ke editorial. Pada pagi ini editorial memberikan pesan, mencegah kotak kosong pilkada. Nah kembali lagi pertanyaannya Bang Elman. Kalau dari sisi legal formal, dari sisi aturan, apakah di dalam pemilu, dalam kaitannya pilkada, kotak kosong itu boleh atau tidak Bang? Boleh. Kalau memang boleh, kenapa harus dicegah? Ya kan begini, pertanyaannya kan, di dalam editorial juga disebutkan. Siapa sesungguhnya yang berdaulat dalam pilkada ini? Yang berdaulat siapa? Rakyat. Rakyat kan? Atau parpol? Bukan parpol. Rakyat. Rakyat lah yang punya kedaulatan penuh. Rakyat lah yang milih. Apa arti memilih? Arti memilih adalah dia diberi kesempatan kalau memilih itu berarti lebih dari satu yang dipilih. Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Tapi kalau hanya satu yang dipilih, alias calon tunggal, apakah itu disebut juga pemilihan? Ya tidak. Walaupun di sampingnya ada kotak kosong. Pertanyaannya, apakah kotak kosong ini calon pemimpin? Di sini kan ada calon tunggal. Betul. Calon pemimpin. Ya. Tentanglah calon gubernur. Ya. Sini ada kotak kosong. Kalau yang calon tunggal ini kan, orang nggak usah bertanya, pastinya ini orang. Betul. Bernyawa. Ada fotonya. Ada fotonya. Ada paslon. Ada paslon. Kotak kosong ini punya nyawa nggak nih? Nggak. Ini bisa jadi gubernur nggak nih? Nggak bisa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Makasar, ketika rakyat nanti memilih kotak kosong. Iya. Terus akhirnya apa? Pilihannya itu berguna nggak? Ya pasti nggak berguna. Apalagi kalau yang menang kotak kosong. Iya. Dan itu pernah terjadi ya? Dan itu pernah terjadi. Di Makassar. Di Makassar gitu kan? Terus pertanyaannya, kita tanya sekarang kepada orang Makassar. Kota kosong yang pernah menang di pemimpin wali kota Makassar itu jadi wali kota nggak? Tidak. Tidak kan? Betul. Pelajaran ini mestinya harus menginspirasi kita semua. Iya. Bahwa kotak kosong itu bukan tidak boleh, tapi kurang baik. Kurang pas. Kurang pas. Nah, artinya apa? Salon tunggal itu bagus nggak? Ya, bagus-bagus aja. Tapi rasanya kurang enak gitu ya. Makanya jangan salahkan kalau orang memandang beranggapan calon tunggal itu sama dengan demokrasi pengecut. Baik. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini selasa 13 Agustus 2024. Mencegah kotak kosong Pilkada. Mencegah kotak kosong Pilkada. Bau bakal munculnya kotak kosong di sejumlah Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah mulai tercium menyengat. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersepakat hanya mengajukan satu calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di banyak daerah. Alhasil, Pilkada di sejumlah wilayah amat mungkin hanya diikuti oleh calon tunggal. Tak ada lawan. Masyarakat dihadapkan hanya pada dua pilihan. Antara memilih calon tunggal tersebut atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon yang tak seruk di hati mereka itu. Di sini muncul pertanyaan. Siapa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara demokrasi, rakyat, atau partai politik? Hah? Fenomena bakal munculnya kotak kosong dalam Pilkada jelas sebuah kemunduran demokrasi. Bahkan bukan tak mungkin, fenomena dalam Pilkada itu terus menguat dan akan diduplikasi pada kontestasi yang lebih tinggi lagi yakni pemilihan presiden atau Pilpres. Mekanisme kotak kosong memang diatur oleh undang-undang. Cara itu dipakai sebagai alternatif agar tetap ada kontestasi dalam Pilkada yang hanya diikuti calon tunggal. Jika calon itu memperoleh suara hingga 50%, ia langsung dinyatakan sebagai pemenang Pilkada. Namun jika kotak kosong yang menang, artinya lebih banyak masyarakat yang tak sudi dipimpin oleh calon yang diajukan partai-partai itu. KPU akan melaksanakan pemilihan kembali di Pilkada serentak berikutnya. Sebuah kerugian besar tentunya jika kotak kosong yang menang. Tak ada yang menang di situ, baik partai yang telah mengusung calonnya maupun masyarakat yang pada akhirnya tak punya pemimpin yang sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Menilik dari situ, fenomena kotak kosong bukanlah demokrasi sesungguhnya. Bahkan jauh dari tujuan berdemokrasi, yakni terciptanya kesejahteraan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan keberadaan calon tunggal, di situ tak ada pertarungan gagasan. Yang ada hanyalah promosi gagasan dengan janji-janji yang manisnya tiada tara. Fenomena kotak kosong bisa jadi buah dari dekatnya waktu pelaksanaan pemilihan presiden dan Pilkada. Terbentuknya koalisi baru hasil Pilpres mendorong. Terbentuknya koalisi baru hasil Pilpres mendorong partai-partai bersikap pragmatis agar mereka bisa masuk gerbong pemerintahan. Jika ada partai yang berani mengusung calon berbeda dari pemimpin koalisi dalam Pilkada, siap-siap saja tak dapat jatah menikmati kue kekuasaan yang akan datang. Sederhana sekali. Alhasil, partai-partai akhirnya membentuk sebuah kartel politik demi kepentingan elit partai, bukan kepentingan rakyat. Di sini, partai politik yang merupakan mesin demokrasi dapat dikatakan gagal karena tak mampu melahirkan kader-kader terbaik mereka untuk memimpin daerah. Fenomena kotak kosong harus segera dihentikan. Apalagi di setiap periodenya, fenomena kotak kosong di Indonesia kian meningkat. Pada Pilkada 2015, ada tiga daerah yang memiliki calon tunggal. Jumlahnya bertambah pada 2017, ada sembilan daerah yang memiliki calon tunggal. Dalam Pilkada 2024, jumlah daerah yang punya calon tunggal diprediksi akan kembali bertambah, mengingat koalisi masih terus berproses untuk pemerintahan mendatang. Atas nama kekuasaan, kualitas demokrasi akhirnya dikorbankan. Menyaksikan maraknya kotak kosong, masyarakat tentu tak boleh tinggal diam. Selaku pemilih, masyarakat mesti menggugat ketiadaan adu gagasan dalam Pilkada. Masyarakat bisa memilih kotak kosong sebagai bentuk gugatannya. Jelas merugikan, tapi akan jadi pelajaran berharga bagi partai agar mereka kembali cerdas berpolitik. Tetaplah bersama kami, Pemirsa Editorial Media Indonesia kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa, di Editorial Indonesia. Dan sekarang kita mau bertanya dulu, Bang Elman, kita sudah tersama oleh seluruh telepon dengan Direktur Eksekutif dari Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mbak Ninis, kita melihat walaupun secara peraturan legal formal, kotak kosong itu memang ada, boleh. Tapi kita sangat menyayangkan kalau kemudian beberapa daerah di Pilkada ini nanti akan menghadapkan kotak kosong kepada para pemilihnya. Pertanyaannya, Mbak Ninis, kalau itu benar-benar nanti terjadi, apa kabarnya demokrasi di Indonesia sebetulnya? Ya, pertama tentu menjadi tidak sehat ya, karena sekarang ini trennya kotak kosong itu seperti diakali, supaya kompetisinya tidak terjadi. Kan bagaimanapun juga yang namanya pemilu itu kompetisi antar orang gitu ya, adu gagasan, adu ide, visi, misi gitu. Tapi dengan kotak kosong, ini semacam sengaja dibuat kompetisinya tidak ada, supaya calon-calon yang diinginkan ya bisa gampang menang gitu. Karena kalau kita lihat trennya, kotak kosong dari 2015 sampai Pilkada 2020 yang lalu, mayoritas kan selalu menang calon tunggal ini. Hanya pernah satu kali kalah di Pertama Kasar tahun 2018, sehingga Pilkadanya harus diulang di 2020. Nah sekarang, ini bagi pemilih gitu ya, ini semacam buah simah lakama juga mas. Karena ketika kotak kosongnya yang menang, maka kan Pilkadanya harus diulang di Pilkada terdekat. Nah sementara Pilkada terdekatnya masih 2029 gitu, jadi beda dengan 2018 yang lalu. Pilkada terdekatnya 2020, menunggunya hanya 2 tahun. Nah sekarang kalau kotak kosongnya yang menang gitu ya, ya kita nunggunya 5 tahun gitu. Oh bukannya langsung diulang tahun ini juga mbak? Oh enggak mas, diulang di jadwal Pilkada terdekat. Jadi artinya kan kita harus menunggu lagi, kecuali jadwal Pilkadanya mau ditata. Jadi ini semacam menghilangkan kotak kosongnya dan mungkin, apa tadi ya, kalau diulang mungkin ya tadi ya, pihak-pihak yang merasa ingin tepat menang itu udah tahu, ya akan nunggu 5 tahun kalau kotak kosongnya menang gitu ya. Nanti akan ditunjuk penjabat gitu misalnya. Jadi ini semacam publik jadi enggak punya pilihan gitu loh. Ya pilihannya ya memilih kotak kosong atau menunggu 5 tahun lagi untuk ada Pilkada yang diulang tadi gitu. Jadi ini yang sebetulnya berbahaya juga buat demokrasi karena saya melihat kok partai-partai sekarang kayak enggak berani gitu ya. Atau tersandraw ketika dalam proses pencalonan ini gitu. Bahwa memang betul ada faktor pencalonan kan memang susah ya. Harus punya 20% kursi, 25% suara, sangat berat. Jarang sekali ada partai yang bisa maju sendiri. Dan akhirnya mau enggak mau harus membentuk suatu koalisi. Nah sayangnya dalam membentuk koalisi pencalonan ini ya saling tarik-penarik gitu loh. Mungkin ada yang tersandraw, mungkin ada yang diiming-imingi kekuasaan tertentu gitu. Itu yang terjadi hari ini. Kalau begitu apakah kita bisa mengatakan sekarang partai politik itu memang hanya menggunakan para konstituennya dalam kepentingan suara. Tapi tidak memperjuangkan untuk memberikan calon pemimpin daerah yang terbaik bagi konstituennya. Atau memang ya ini karena kondisi terakhirlah ada kekuatan yang begitu kuat mencengkram partai-partai politik ini, Mbak Ninis? Ya saya rasa ya tadi ya partai politik sekarang semacam ya sudah yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Baik itu menang ataupun mendapatkan keuntungan dari sisi yang lainnya. Jadi misalnya kan kita dengar kemarin di media misalnya nanti biaya kampanyenya akan diganti gitu ya. Kemarin sudah keluarga Pak akan diganti. Ya pragmatis saja gitu. Nah apalagi ya tadi ini kan pilkada sama pemilu di tahun yang sama. Akhirnya kan jadi apa ya, jadi bisa apa, bisa saling sandra seperti ini gitu loh. Begitu sesuai pemilu sudah dilihat kekuatan masing-masing gitu ya. Masing-masing bisa ditawari gitu ya apalagi mungkin nanti akan ada yang ditawari jabatan tertentu ya. Sekarang di masa-masa pilkada ini ya jadi momennya gitu, jadi ketemu gitu. Terakhir Mbak Ninis, kalau ini terus kita biarkan saja, rakyat maksud saya membiarkan saja. Apakah artinya kita masih bisa melihat pilkada yang berkualitas Mbak Ninis? Saya khawatir peluangnya jadi semakin kecil mas, karena tadi ini kok rasanya kemarin siapa ada yang memprediksi jumlah kota kosong mungkin akan menjadi dua kali lipat gitu ya. Kan sangat disayangkan gitu. Apalagi kalau daerah-daerah sekelas provinsi, calon itu calon tunggal gitu ya. Daerah-daerah besar itu calon tunggal itu kan sangat disayangkan. Dan publik jadi nggak punya pilihan. Tapi yang perlu di publik juga perlu ketahui adalah memilih kota kosong itu juga bisa dilakukan gitu ya. Tentu tadi bisa ada konsekuensinya. Kalau kota kosong menyemenang, ya pilkadanya harus akan diulang lagi gitu ya. Dan tidak akan ada kepala daerah definitif. Tapi pertimbangan-pertimbangan itu perlu disadari oleh publik juga. Karena pemilu ini kan bagian dari reward dan punishment publik kepada partai politik juga gitu. Supaya rakyat jangan disudutkan ya untuk hanya memilih apa yang disepakati oleh parpol-parpol pengusung. Baik, kita doakan sama-sama supaya kemudian pilkada 2024 masih bisa memberikan harapan bagi rakyat di daerah. Terima kasih Direktur Esekutif Perludem, Koirunisa Nur Agustiati sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Dinis. Selamat pagi Mbak. Saya baru tersadar kan Bang Yelman bahwa kalau kota kosong yang menang, maka tunggu lima tahun lagi baru dapat kepala daerahnya lagi. Tapi kalau kemudian ternyata misalnya rakyat benar-benar memilih kota kosongnya Bang, itu artinya apa Bang? Ya, artinya kan begini. Ini kan sebetulnya kan kalau kota kosong itu harus diartikan sebagai protes sunyi sebetulnya. Protes senyap dari masyarakat. Karena disudutkan hanya satu calon ini. Sebetulnya rakyat marah. Rakyat tidak suka dengan ini. Tapi rakyat tidak bisa berbuat. Karena kau tidak kasih sama saya pilihan, maka saya pilih kota kosong. Itu terjadi di Makassar ya? Ini sebetulnya keputusasaan sebetulnya. Dan ini yang terjadi kalau main-main calon tunggal, artinya pemerintah, penyelenggara-negara memang merelakan masyarakat putus asa. Itu kan logikanya begitu kan. Karena apa? Karena sebetulnya kan pirkada itu, itu kan sebetulnya kan arena para petarung. Petarung kenegrawanan itu ya kan. Ide dan gagasan. Petarung itu ya. Untuk mesejahterakan rakyat daerah. Dan memang orang yang mau menjadi ikut pirkada, maka dia siap bertarung, memperlombakan, mengadu gagasan yang ada dan berinya. Dan itu akan diadu. Mana terbaik. Kan begitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak siap adu gagasan, itu saya katakan tadi, berarti dia kan sebetulnya pengecut kan. Bukan kesatria ya? Bukan kesatria. Pengecut ya? Dan dia sebenarnya tidak berani bertarung. Dan orang seperti ini sebetulnya tidak layak jadi pemimpin. Iya lah. Jadi di sini sebetulnya harus dipahami para partai politik. Karena partai politik yang menyiapkan. Yang mengusulkan. Nah, partai politik mestinya harus menghormati, menghargai keinginan rakyat. Keinginan rakyat itu kan berilah mereka kemewahan untuk memilih. Kalau memilih berarti kan lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Tapi tidak dia diminta datang ke TPS memilih, tapi memilih seorang yang tidak bernyawa. Di mana letak keadilannya? Di mana letak pilkadanya? Tapi kalau tadi dikatakan Mbak Ninis, Bang Elman, bahwa ada gejala bahwa partai-partai itu semakin pragmatis. Yang penting kami tetap mengusulkan. Kami pun bisa dapat juga bagian, karena kami ikut mengusulkan calon tunggal ini. Ya kami aman begitu. Nah, rakyat nanti akan kita ninabobokan lagi lah di pilkada berikutnya. Itu bagaimana, Bang? Ini kan sebetulnya kan, kalau masyarakat kan bisa menduga-duga ya kan. Ini kan sangat terkait juga dengan Pilpres kan. Nah, sebetulnya kalau Mbak Benar, Pilpres itu kan sebetulnya kan pertarungan kan. Untuk mau berada di kubu mana. Tanda kutip ya, bukan kubu-kubuan. Tapi di kubu mana. Mau ikut di pemerintahan atau ikut di luar. Betul. Kan sebetulnya kan gitu. Mestinya, mereka yang tidak menang di dalam Pilpres, mereka harus merasa terhormat. tetap mengabdi untuk negara, tapi di luar. Untuk menjadi penyeimbang. Penyeimbang. Penyeimbang kan. Karena negara ini juga tidak cukup hanya dipimpin oleh yang memang dalam pemerintah. Tapi harus ada penyeimbang. Dan dua-duanya itu sama-sama terhormat. Sama-sama berguna. Bukan hanya berguna, terhormat. Bukan hanya berguna, terhormat dan sama-sama negarawan. Nah, ini sebetulnya yang harus terjadi. Nah, mestinya kalau itu yang ditempu, maka sebetulnya mereka yang tidak menang dalam Pilpres itu, mereka harus bangga. Baik, terima kasih. Sukses buat Anda yang menang. Kami juga akan berada di luar untuk membantu saudara. Untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi, berada di luar ini adalah untuk membantu mereka yang sedang ada di pemerintahan. Betul. Selama lima tahun. Nanti lima tahun yang akan datang, kita tarung lagi, kan? Nah, ini juga mestinya harus tercermin dalam Pilkada ini. Baik. Kalau ini yang, kalau cerminan ini ada di Pilkada ini, maka bisa dipastikan tidak ada kecenderungan calon tunggal. Baik. Kalau ini yang dipegang. Yang saya masih tidak mengerti itu, Bang Elman, ketika banyak Pilkada, tendensinya akan ada satu paslon. Padahal kemarin kan kita Pilpres saja, kita berani ada tiga paslon. Tiga paslon lho? Apakah artinya kemudian di daerah itu terlalu mundur? Terlalu primitif? Tidak berani untuk bertarung? Sementara di level nasional berani? Tapi kita harus jadar dulu. Bang Elman dan Muzia tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, nama-nama Sibu Sama Kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan panggilan pendapat dari para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ada Pak Ahmad. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Ahmad. Bagaimana, Pak? Ini ada kecenderungan beberapa daerah, mungkin tidak sedikit juga, pilkadanya hanya akan mengusung satu paslon dan satu kotak kosong. Anda melihat ini seperti apa? Silakan, Pak Ahmad. Kalau saya melihat fenomena kotak kosong ini sebenarnya kesalahan dari undang-undang partai politik kita, Pak. Undang-undang partai politik, kenapa, Pak? Karena begini, Pak. Terlalu banyaknya partai politik dan persyaratan untuk menjalankan harus 20 persen atau sekian persen. Jadi bagaimana kita mau dapat calon lain kalau tidak mendapat dukungan dari partai-partai besar? Oh, oke. Jadi, kalau partai-partai besar sudah berkoalisi, mengusung satu calon, partai kecil itu tidak dapat dukungan. Jadi mereka ini seperti kita ini diakal-akali oleh partai-partai besar, yang hanya berambisi untuk kekuasaan tanpa memperhidupkan pentingan rakyat atau kebutuhan-kebutuhan daerah. Jadi maksud Pak, jumlah partai politik harus disederhanakan begitu, Pak? Iya, Pak. Kalau partai politiknya sedikit, itu tidak ada yang... Bagaimana Pak ya? Kalau seperti partai politiknya banyak, terus mereka berkoalisi, jadi bisa seperti sampai 70 persen atau 80 persen. Dan yang lain kan pasti tidak akan berani menjalankan, Pak, karena tidak mungkin menang. iya, iya. Baik. Jadi itu ya akan masalah kalau menurut Anda ya, Pak Ahmad ya? Iya, iya, betul, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Ahmad sudah berpendapat dari Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ahmad ada Pak Alfons dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Alfons, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Alfons di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Silahkan, Pak. Langsung pendapat Anda, Pak. Silahkan. Iya, pendapat saya bahwa demokrasi itu yang ideal harus memberikan pilihan kepada masyarakat. Jadi, kita contoh Amerika. Amerika itu hanya mempunyai dua partai politik. Tapi, masyarakat sudah pasti memilih salah satu di antara keduanya setidak-tidaknya di kalom presiden. Nah, terus DPR ini membuat undang-undang tidak antisipatif. Bagaimana Bapak bisa bayangkan kalau terjadi bahwa kota kosong yang menang? Itu sama dengan PJ yang menang, Pak. PJ itu tidak ikut pemilu tapi menang. Nah, ini kan lucu nih. Lucu. Demokrasi Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang ini harus antisipatif, merubah. Misalnya begini. Mencegah terjadinya satu calon jadi jangan hanya mengatur minimal 20 persen tapi maksimal 50 persen. Jadi ada ada batas maksimalnya ya? Batas maksimal sehingga mencegah kotak kosong. Jangan semua partai bergabung di satu koalisi. Itu tidak boleh. Ya, ya, ya. Ini mencegah masyarakat untuk punya pilihan dan jangan sampai kemudian tidak mau memilih. Itu lebih parah lagi. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Leo Napsal. Terima kasih. Pak Alfons di Mau Mere, Nusa Tenggara Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Alfons ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi termasuk mematikan calon potensial dengan keroyokan. Ini fenomena pilkada lawan hantu, saya bilang, Bung Leo. Karena kotak kosong itu tidak ada wujudnya. Kalau mau menghindari itu, rubah sistem dan permuda syarat mengusung calon. Misalnya hanya 5% kursi. Ini 20% ya, sulit. Bila calon independen yang di permuda, karena ada usul calon independen di permuda. Saya juga khawatir, takutnya nanti ada calon independen, bayaran yang oleh koalisi gemuk itu sendiri yang mengusulkan itu mereka juga. Ini negara demokrasi atau partai demokrasi karena rakyat tidak bisa diperpesta demokrasi di sini. Bila terjadi di daerah saya, Bung Leo, saya tidak akan milih mana-mana karena kalau saya pilih kotak kosong dan menang, maka itu sama saja saya memilih yang ditunjuk itu karena ini nunggu 5 tahun sehingga ditunjuk oleh pemerintah PLT. PLT-nya tidak saja yang kalah tersebut ditunjuknya di PLT. Kan aneh juga nantinya kalau begitu. Jadi menurut saya hal ini adalah harus dirubah sistemnya. Hati-hati, hal ini bisa terjadi di Pilpres 29. Bila kotak kosong yang menang nanti di Pilpres, maka presiden yang sedang berjalan dilatif lagi menjadi presiden berikutnya. Jadi ibaratnya bisa bisa sekali. Terima kasih, Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. para pemirsa mengalihat adik-adik tadi mengatakan ini lucu katanya, ini aneh. Bagaimana, bagaimana? Ya, memang pada asalnya kalau bicara kotak kosong, itu sebetulnya sama dengan menyingkirkan calon potensial. Potensial. Itu pastilah. Jadi calon tunggal itu itu sama dengan membunuh calon potensial. itu mau dikaji dengan cara ilmu manapun itu sama. Itu aksiomal ya? Aksiomal pasti lah. Artinya kan tidak ada jaminan. Kecuali gini, calon tunggal ini memang secara alamiah ya. Secara natural memang dia setengah dewa. Kalau memang ada calon setengah dewa, aduh, kita memang langsung begini kita. Cocok ini. Bahkan kalau ada calon presiden setengah dewa, udah dah. Itu udah pasti kita dukung lah. Tapi pertanyaannya apakah calon tunggal itu kategorinya setengah dewa? Memang sangat mampu. Oh iya, pokoknya setengah dewa. Layak jadi. Udah pasti dia anti korupsi, udah pasti dia sangat bineka tunggal hikam, sudah pasti pikirannya dalam hidup ini adalah untuk membangun manusia secara ke rakyat. Hidupnya untuk rakyat. Ada gak itu? Kalau itu ada, monggo. Tapi kalau itu gak ada, maka kalau ada calon tunggal, itu bisa diartikan bahwa dia telah membunuh calon potensial. Calon potensial dibunuh dengan keroyokan. Dengan keroyokan. Dan ini buat rakyat, ini tidak adil. Sangat tidak adil. Nah memang buat rakyat kan dilematis. Kalau dia memilih otak kosong, maka sama dengan artinya pilkada tahun ini tidak ada pilkada di situ. karena harus menunggu lagi lima tahun yang akan datang. Sehingga selama lima tahun pelaksana tugas, Anda bisa bayangkan kewenangan otoritas daripada pelaksana tugas. Nah ini ini yang mestinya harus dipikirkan oleh ya presiden lah. Sebagai pemimpin tertinggi kita kan. Kepala negara ya. Karena menurut, jadi kalau pandangan masyarakat, semakin banyak kota kosong, itu artinya kemunduran demokrasi. Kalau bicara kemunduran demokrasi, ya kemunduran pemerintah. Jangan diartikan kemunduran demokrasi itu hanya kemunduran demokrasi buat Leo. Kemuduran demokrasi itu kemunduran demokrasi buat bangsa dan negara. Kita harus jeda lagi Bang Ilman dan Pak Misa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, kalau kita melihat rakyat di daerah, ya jadi pusing juga nih Bang. mau memilih paslon tunggal tapi bukan yang terbaik, dia tidak mau. Dia memilih kota kosong, harus tunggu lima tahun lagi dengan harus pasrah lima tahun daerahnya tidak akan maksimal dipimpin oleh pelaksanaan tugas. Yang bisa mengubah ini siapa Bang? Karena kalau melihat parpol-parpol kan kelihatannya kebanyakan pragmatis seperti beberapa orang mengatakan tadi. Ya sebetulnya kan memang dalam undang-undang pilkada ya maupun undang-undang pilpres ya memang perlu ditambahkan ya seperti kata Pak Alfonso tadi jadi kalau misalnya kan untuk pilkada misalnya kan setelahkan lah minimal 20% kan yang bisa mengusung 20% minimal tapi misalnya harus dibuat juga maksimal partai politik 60% gitu ya dari total suara dari total suara maksimal 60% ya ya jangan sampai boleh semuanya gitu kan ya supaya fair kan ini juga mencegah paslon tunggal jadi maksimal 60% jadi ada batas bawah ada batas atas bisa juga itu bisa juga ya kan jadi supaya fair ya jadi jangan juga semena-mena kan jadi jangan saya enaknya jangan pula partai politik ini menganggap dia seba-seba-seba hayo bonggo jangan gitu ini juga untuk mencegah untuk apa namanya untuk menyingkirkan calon potensial tadi untuk mencegah kartel untuk mencegah kartel kan misalnya kan di Jakarta ini kan ada calon potensial yang yang akhirnya tersingkir juga mungkin di Jawa Barat juga mungkin ada calon potensial yang tersingkir juga di Jawa Tengah juga nanti ada calon potensial yang tersingkir di Jawa Timur dan di daerah-daerah lain mencegah itu dibuat juga batas atasnya jadi maksimal partai politik untuk mendukung satu orang 60% jadi pasti gak akan calon tunggal kan atau kalau fenomenanya pas lon tunggal dia harus lebih tinggi lagi suaranya dibanding si kotak kosong nah kedua kalau upamanya supaya fair juga jangan juga misalnya nilai calon tunggal sama-sama dengan nilai kotak kosong 50% 51% 50% ya jangan kalau kalau calon tunggal ini dia melawan kotak kosong maka dia dibebani lagi dia hanya boleh menang ketika dia mencapai 70% misalnya begitu ya nah jadi kalau kalau pokoknya tiba-tiba kotak kosong 31% berarti calon tunggal kalah meskipun dia dapat 69% jadi supaya jangan juga lah supaya sama-sama enak jangan keenakan calon tunggal dia mikir juga ini memang juga fenomena sekarang ini juga masyarakat juga sudah membayangkan jangan-jangan nanti untuk mencegah calon tunggal maka disiapkan juga calon boneka calon boneka atau calon apa itu bayaran kan gitu kan kita ini kan kita supaya kemudian tidak kotak kosong ini mungkin juga ini kan kita kan belum tahu nih siapa calon independen yang sudah lolos jangan-jangan sebetulnya dia tidak lolos tapi karena ini masih masyarakat belum tahu begitu ada bakal calon tunggal dia malu dia takut mungkin disitu ini ini juga ini juga rumors di masyarakat kan benar-benar kan ya harapan kita kan gini seperti yang saya utarakan tadi kalau semakin banyak calon tunggal sebetulnya dengan kemunduran demokrasi kan kalau kemunduran demokrasi itu kan bukan hanya kemunduran demokrasi perorangan kemunduran bangsa kemunduran demokrasi juga ya pemerintah nah apakah pemerintah sekarang ini mau dicap eradia terjadi kemurusutan demokrasi kemunduran demokrasi mestinya kan tidak karena masih ada waktu mungkin ada bagusnya presiden memberi arahan jangan sampai ada calon tunggal kan boleh kan walaupun aturannya belum berubah seperti tadi iya gak apa-apa tapi cobalah perut-perut-perut-perut itu juga menurut sekarang ya introspeksi lah karena kalau calon tunggal itu berarti dia tidak menghargai rakyat tidak menghormati rakyat karena rakyat tidak diberi kemauhan untuk memilih tetapi seperti tadi berburu di dalam konbinatan maksud iya kalau ada berburu dalam konbinatan berburu dalam hutan hutan belantara di Afrika saya percaya Bang Elman bahwa para pemimpin parpol masih tetap orang-orang kesatria yang bukan pengecut dan siap bertarung karena di level nasional sudah berani masa di level daerah tidak berani kita tertawa saja kita harapkan itu terjadi Bang Elman terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi pemirsa atas nama kekuasaan kualitas demokrasi akhirnya dikorbankan menyaksikan maraknya kota kosong masyarakat Anda dan saya tentu tidak boleh tinggal diam selaku pemilih kita harus menggugat ketiadaan adu gagasan dalam pilkada saya Leonor Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media di satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi